Inilah teman-teman ya, saya membuat taman kecil di belakang rumah dan salah satunya saya sudah tanam pohon beringin hasil setek. Ini adalah pohon beringin hasil setek dari pucuk. Ini adalah usia satu bulan setengah, Alhamdulillah sudah kuat dengan panas dan perkembangannya juga sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pencinta tanaman, tanaman apapun. Pada kesempatan kali ini saya membuat bagi tip yaitu cara setek batang pohon beringin dan pucuk pohon beringin. Nah sebetulnya tutorial ini sangat banyak sekali dan sangat gampang dilakukan. Tapi cara saya ini bagaimana caranya supaya sisim setek ini baik dari batangnya dan juga dari pucuknya supaya cepat berakar dan cepat bertunas. Nah ikuti tutorialnya sampai tuntas jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan lupa silahkan di klik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini dan juga komennya tulis kolom komentar di bawah. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya yang masih merah tombol subscribe-nya silahkan di klik dulu tombol merahnya. Dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke selamat menonton. Nah ini teman-teman ya saya sudah mempunyai beberapa pohon yang sudah saya ambil. Ini ya. Ini sangat baik sekali untuk tujuan untuk bongsai dan juga untuk ditanam di taman ya. Walaupun teman-teman mempunyai taman di belakang rumah ataupun di depan rumah ini sangat baik sekali untuk ditanam di taman. Dan juga ada yang satu lagi semacam ini. Ini juga sama ini. Sengaja saya mau setek yang gede-gede begini. Supaya lebih indah kelihatannya. Nah ini langkah awal teman-teman ya. Karena kita tujuan mau setek batangnya dan juga dari pucuknya. Kita ambil dulu pucuknya yang mana yang kita mau setek. Yang mau di setek pucuknya ini. Nah misalnya ini aja ya. Ini mau saya potong dulu ini. Yang bagian yang bawahnya aja ini. Beberapa pohon yang mau di setek batangnya ke pucuknya macam ini teman-teman ya. Kita kumpulkan dulu ini pucuk-pucuk ini. Ya kira-kira beberapa pucuk yang mau di setek. Semacam ini. Ini kalaupun teman-teman mau setek pucuk ya. Ini jangan terlalu panjang. Karena kalau pucuk ini apa namanya. Batangnya yang ke bawahnya itu sangat kecil. Takutnya dia akan goyang dan tidak kuat. Nah sekali lagi teman-teman ya. Masalah tutorial ini ataupun sisim setek ini. Sebetulnya sangat gampang. Dan beringin pasti akan akan numbuh. Walaupun sisim di setek ya. Akan selalu numbuh. Tetapi bagaimana caranya supaya pohon beringin ini yang kita setek supaya cepat bertunas dan cepat berakar. Oke kita buangin dulu ini ya. Semacam ini. Yang gede-gede nya. Nah ini teman-teman ya. Saya sudah menyoltirnya. Ini yang mau di setek pucuk sama ini. Jadi pucuknya aja ini yang mau di setek macam ini. Ini pucuk semua ini. Biar banyak ini. Sekali lagi teman-teman ya. Ini cukup baik pentingnya untuk bakalan bonsai dan juga untuk ditanam di halaman-halaman rumah juga cukup bagus ya. Nah ini untuk pucuknya ya. Yang mau kita setek. Dan ini untuk batang ya. Semacam ini. Ini kan kelihatannya agak kering teman-teman ya. Jadi kita ini harus di kupas lagi nih. Ambil yang basahnya. Kita rapihkan menggunakan golok saja. Macam ini ya. Kita rapihkan aja ini. Nah ini harus di runcingin masam ini. Karena akarnya supaya melebar nanti ke sini. Membuat akarnya. Dan juga yang lainnya. Yang ini juga sama. Ini harus di benerin. ujungnya maksud saya ini ya. Yang mau ditanam ininya. Ini banyak semutnya nih. Macam ini. Oke. Dan yang satu lagi yang ini. Yang gedenya ini. semacam ini teman-teman ya. Kita walaupun ini terlalu tinggi teman-teman bisa di sini dipotong menjadi dua bagian supaya pendek bisa di sini dipotong. supaya jangan terlalu tinggi. Macam ini aja. Nah kemudian teman-teman ya. Kalaupun sudah Anda sudah melakukan semacam ini. Meruncingin ujungnya. Dan kita siapkan untuk perangsangnya. sebetulnya untuk perangsang tadi sudah saya katakan sebetulnya teman-teman ya. Untuk pohon beringin ini walaupun disetek sebetulnya selalu numbuh dan selalu berakar tanpa menggunakan perangsang juga maksud saya gitu ya. Tapi di sini saya akan menggunakan perangsang bawang merah supaya pertumbuhannya cepat dan cepat keluar akar dan juga cepat keluar tunas. Ini seperti biasa teman-teman ya. Bawang merahnya kita kupas semacam ini. Dan kita oleskan ke bagian yang mau di tanamnya yaitu bagian bawahnya semacam ini. Kita gosok aja ini ke seluruh bagiannya aja. Bagian belakang juga sama ini. Oke kita simpan ini juga sama ini. semua aja teman-teman ya. Ini harus di dolesin aja kayak bawang merah. Dan tadi bagian batangnya sudah selesai. Kita kasih perangsang. Ini untuk pucuk-pucuk ini yang mau kita tanam juga. Yang mau kita setek dikasih perangsang aja dulu sama siapa ini. semua aja ya. Oke ini apa namanya semuanya baik dari batangnya batang-batangnya sudah dikasih perangsang dan juga pucuknya juga sudah saya kasih perangsang. Ini dibiarkan beberapa menit. Jangan kurang dari 10 menitan ini ya. Dibiarkan aja biar kering dan meresap bawang merahnya ke dalam. Dan sambil kita menunggu kering ini hasil apa namanya olesan tadi bawang merah kita siapkan juga media tanahnya yang mau kita pakai kita hitung berapa apa namanya berapa polybag yang mau dipakai kita siapkan oke kita sama-sama oke teman-teman ini saya sudah mempersiapkan beberapa polybag ini hanya segera contoh saja seperti biasa ini saya menggunakan tanah campuran yaitu tanah biasa sekam busuk dan kotoran ayam ini sudah saya isi setengah bagian ininya dan ini kalau pun sudah kering tinggal tancap saja ini ini teman-teman yang selesai ini kita tancap saja dan kita penuhi ini ini sangat bagus untuk bonsai biar padat saja dan yang lainnya juga sama seperti ini cuman kalau yang besar teman-temannya misalnya ini mau ditanam di polybag harus ditempatkan dulu nanti posisi ininya harus dicimpan di tempat yang teduh dan dibiarkan dan ini supaya bisa diikat ke ada palang atau apapun misalnya pakai bambu pakai apa jadi harus langsung ditempatan di tempat yang ada palangnya itu ya maksud saya gitu cara penanamannya supaya ini tidak gerak lagi nah itu teman-teman ya kemudian juga yang kecilnya seperti ini saya sudah mempersiapan juga maksud yang kecilnya disini yaitu untuk pucuknya pucuk beringin ini yang tadi sudah kita olesi pakai perangsang ini juga sama kita tinggal tancap habis saja semacam ini ke polybag yang sudah kita siapkan semacam ini semacam ini ini biar padat saja ditambah lagi tanahnya yang macam ini dan penancaman yang besar ini kita harus memposisikan maksud saya ya di tempat yang benar-benar ada palangnya ada palangnya jadi ini kan besar atau tinggi ya jadi kalau tidak ada palang disini ini akan nantinya akan bergerak akan bergoyang ini ya kalau ada angin jadi nantinya susah untuk numbuh oke saya saksikan ya cara penanamannya bagaimana nah ini teman-teman ya ini saya sudah memposisikan tempat disini karena disini ada palang macam ini ya ada palang ini jadi bisa teman-teman lihat ini ya dan satu sudah saya tanam walaupun ditanam disini teman-teman ya bisa teman-teman lihat disini polybag ini ya yang sudah saya tanam disini dan pohonnya ini bisa langsung diikat ke palang ini jadi pohonnya tidak akan goyang lagi walaupun ada angin ataupun terobah gitu jadi ini yang satu lagi yang belum saya tanam seperti begini jadi ini disiapkan dulu tanahnya semacam tadi yang sudah kita isi polybag ini dan batangnya yang mau ditanam ini yang ini ditancap saja kesini ditancap saja biar dalam oke sudah dalam ya dan ini di atas ke palang ini kita langsung ikat saja kita langsung ikat disini supaya tidak berubah lagi oke macam ini langsung ikat dan kebetulan tempat ini sangat nyaman dan tenduh tidak ada maksudnya matahari tidak langsung kesini karena ini dibawah pepokonan jadi sangat cocok ini untuk perkembangan untuk penyimpanan maksud saya untuk penyimpanan setek ini sudah selesai teman-teman kita ikat ini dan setelah ini sudah begini semua teman-teman dan yang kecil juga sama sudah selesai ini yang kecilnya ini ataupun pucuk-pucuknya ini yang sudah saya tanam disini ini langsung saja kita siram seperti biasa saya menggunakan emrap untuk penyiraman supaya airnya langsung menyerap dan usahakan ke pucuknya pun ini harus langsung disiram teman-teman ke atas pucuknya juga harus langsung disiram supaya dingin ini sementara ini dulu saya nanti akan disemprot menggunakan air semprot nah macam ini teman-teman dan saya mempunyai satu buki teman-teman yang sudah numbuh yang dari pucuk ini pucuk ini kira-kira ini satu bulan ini lebih satu bulan lebih sedikit ini hasil setek pucuk ini alhamdulillah ini sudah numbuh dengan badai dengan bagus ini ya dan akar yang juga sudah keluar ini ini kalaupun ditanam di tempat yang panas sudah kuat ini sama macam ini dan temannya ini sudah saya tanam juga ke taman nah ini teman-teman ini saya sudah saya tanam di taman saya mempunyai taman ini membuat taman baru ditanam di satu pohon beringin ini ini hasil setek ini ini hasilnya ini setek ini sudah kuat kena panas ini baru beberapa pohon saja oke mungkin itu teman-teman semua cara setek batang pohon beringin dan juga pucuk pohon beringin supaya cepat bertunas dan cepat berakar oke terima kasih banyak saya ucapan anda sudah mengklik tombol subscribe ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya sampai jumpa di video berikutnya wabillahi topik wa hidayuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm